PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindu Nasaret dan sahabat embun pagi yang dikasih Tuhan Kita dipertemukan dengan penuh sukacita di pagi hari ini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam menjalani hidup sesulit apapun yang kita lalui Seberat apapun beban yang kita pikul, maka jangan mengeluh Tetaplah mengucap syukur Penatua Linda Silitonga Memangkei akan memandu kita dalam renungan di pagi hijau Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa Selamat pagi ya Tuhan, Yesus yang baik Terima kasih untuk pagi hari ini Kami dapat bangun dengan semangat yang baru Saat ini kami mau merenungkan firmanmu Berkati kami agar firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom, selamat pagi Mengawali aktivis kita pada pagi hari ini Kita awali dengan renungan pagi Yang terambil firman Tuhan dari keluaran pasal 16 ayat yang ke-8 Demikianlah firman Tuhan Lagi kata Musa Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang Dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu Yang kamu sungut-sungutkan kepadanya Apalah kami ini Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu Tetapi kepada Tuhan Pembacaan kita atau renungan kita pada pagi hari ini Bertema Stop Mengeluh Sudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Ada seorang gadis bernama Alisa Dia sangat suka mengeluh Dan suka bersungut-sungut Pada saat cuaca panas Alisa suka marah-marah Karena merasa gerah Dan ketika cuaca pada saat hujan Dia mengomel karena becek Semuanya akan terbasalah Dan tidak berkenan di hati Alisa Pada waktu dia mau berhali ulang tahun Teman-temannya sangat bingung Ketika mau mencari Kado atau hadiah untuk Alisa Karena semua hadiah Pasti ada kekurangan di matanya Bersungut-sungut adalah suatu karakter Yang tidak disukai semua orang Salah satu contoh dari Alkitab Yang suka bersungut-sungut adalah Bangsa Israel Ketika mereka tiba di Padanggurun Dan mereka kelaparan Apa yang mereka lakukan? Bukannya mereka mencari makan Dengan baik-baik Tetapi mereka justru Membuat Musa dan Harun gusat Dan komplain yang mereka sampaikan adalah Ah, kalau kami mati Tadinya di Tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Dan ketika kami duduk Menghadapi kuali Berisi daging dan makan roti Sampai kenyang Sebab kamu telah membawa kami Keluar ke Padanggurun ini Untuk membunuh seluruh jemaah Dengan kelaparan Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus Komplain yang mereka sampaikan Bersifat menuduh Seolah-olah Musalah Yang membiarkan mereka kelaparan Namun sebenarnya sasaran mereka Bukan Musa Melainkan Tuhan Bangsa itu tahu Bahwa Tuhan lah yang menyuruh Musa Untuk membawa mereka keluar Dari Padanggurun ini Dan mereka juga sadar Bahwa yang akan Memenuhi semua permintaan mereka Bukan Musa Tetapi Tuhan Namun ternyata Tuhan sabar Tuhan tetap memberikan Apa yang mereka minta Atau bangsa itu minta Walaupun Tuhan Tidak melupakan Betapa bangsa itu Sering bersungut-sungut Sehingga Tuhan pun sering Menunggur bangsa Israel Stop Mengeluh Dalam situasi apapun Mengucap syukurlah Karena Tuhan itu Sangat baik Bagi kehidupan kita Dia telah menyediakan Segala sesuatu Untuk kita Oleh sebab itu Sudahkah kita Menyadari Semuanya itu Tuhan Yesus Memberkati kita Kita satu dalam doa Puji dan syukur Tuhan al-Bang surga Terima kasih Untuk kasihmu Serta anuguramu Yang sudah kau berikan Kepada kami Terima kasih Bapak Yang kau memberikan kami Hari yang baru Kehidupan Kekuatan Tubuh yang sehat Yang diberkati Pada hari ini Bahkan berkat yang berlimpah Kau sediakan bagi kami Terima kasih Bapak Surga Kau telah mengiap kami Dan mengajaran kami Untuk selalu Mengucap syukur Sehingga kami Tidak Selalu mengeluh Dan tidak Dan kami tidak Selalu bersungut-sungut Di dalam kehidupan kami Tapi kami Selalu mengucap syukur Dalam situasi apapun Terima kasih Bapak Surga Bapak kami Juga Memohon penyertaanmu Untuk kami Pada hari ini Berkati Sertai kami Sepanjang hari ini Dalam seluruh aktivitas kami Sehingga apa yang kami lakukan Kami lakukan Hanya untuk Memuliakan namamu Terima kasih Bapak Surga Inilah doa syukur Kami di pagi yang indah ini Yang kami inginkan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Banyak yang kau perbuat Selamat di dalam hidupku Terima kasih Tuhan Yesus 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 �in